Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 6 Ibnu Majah, Muslim maupun Abu Dawud yang Bu Arini sayangi Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT Untuk berjumpa walaupun hanya secara virtual Masih dalam kondisi pandemi COVID-19 Tapi harapan Bu Arini anak-anak semuanya dalam keadaan sehat Selalu dalam lindungan Allah Masih taat menjalankan sholat 5 waktu Muroja'ah surat-surat dalam Al-Quran Dan menjaga progres Baik anak-anak pada kesempatan perdana ini Kemarin Bu Arini sudah memperkenalkan diri ya Bahwa Bu Arini di kelas 6 ini Akan membersamai kalian Belajar Bahasa Indonesia selama kurang lebih 1 tahun ke depan Nah selain Bahasa Indonesia Nanti masih ada pelajaran PKN yang ingin Bu Arini sampaikan Namun pada kesempatan kali ini Kita fokus membahas Kita fokus membahas materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 Pada tahun ajaran 2021-2022 Anak-anak Sebenarnya untuk pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 6 Sebagian besar materinya Kita hanya mengulangi pelajaran di kelas 4 dan kelas 5 Jadi ada beberapa yang Bu Arini ingin sampaikan Di kelas 6 nanti Yang pertama kita akan belajar mengenai paragraf Saya yakin anak-anak sudah mengenal paragraf Nanti tentang pengertian paragraf Bagian-bagian paragraf Jenis-jenis paragraf Sampai praktek membuat sebuah paragraf Selain paragraf Nanti materi berikutnya Anak-anak akan belajar tentang sinonim dan antonim Apa itu sinonim dan apa itu antonim Yang C Kita akan belajar mengenai makna kata atau istilah Ada beberapa bidang yang akan kita pelajari Contohnya adalah istilah bidang kesehatan Olahraga Perdagangan Dan lain-lain Materi selanjutnya Yaitu tentang kata baku dan tidak baku Nah pada materi ini Nanti anak-anak Diharapkan mampu Satu Memperbaiki penulisan kata atau istilah Agar sesuai dengan EYD Dua Memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan Tiga Penulisan gelar yang tepat dan benar Dan yang terakhir yaitu Penggunaan huruf kapital yang tepat dalam sebuah kalimat Selanjutnya Kita juga nanti akan mempelajari beberapa tanda baca dalam kalimat Misalnya Penggunaan tanda seru Penggunaan tanda titik dua Penggunaan tanda baca titik Penggunaan tanda baca koma Dan penggunaan tanda baca petik Materi lain yang tidak kalah penting dan menarik Yaitu mengenai teks cerita Nah ini bagi anak-anak yang gemar membaca Nanti kita akan mempelajari beberapa jenis teks cerita Pada teks cerita ini Anak-anak diharapkan mampu menjawab pertanyaan teks atau bacaan Dan mampu membuat kalimat tanya berdasarkan teks bacaan Selain itu Anak-anak harus bisa membandingkan dua teks Anak-anak juga harus menentukan makna tersirat dan tersurat pada sebuah teks Anak-anak juga harus bisa memprediksi peristiwa yang terjadi berdasarkan ilustrasi sebuah teks Pada materi teks cerita ini Anak-anak nanti akan mempelajari juga tentang unsur-unsur instrinsik cerita Yaitu unsur-unsur yang membangun sebuah cerita Masih berkaitan dengan teks cerita Nanti kita juga akan membahas dan mempelajari secara detail mengenai konflik cerita Dan yang terakhir Anak-anak diharapkan mampu menyimpulkan sebuah cerita Materi selanjutnya yang tentu saja juga sangat menarik Yaitu ungkapan dan peribahasa Pada materi ini Anak-anak diharapkan mampu mengerti Apa itu ungkapan Apa itu peribahasa Dan dapat memberikan beberapa contoh ungkapan dan peribahasa beserta artinya Nah Untuk materi selanjutnya Yaitu tentang kalimat Bu Arini yakin sekali bahwa Materi tentang kalimat ini sebenarnya sudah pernah dibahas Bahkan ketika anak-anak mulai belajar di kelas 1 Namun di kelas 6 ini Tentu saja Kita akan mempelajari beberapa kalimat beserta strukturnya Di mana anak-anak nanti diharapkan Mampu melengkapi kalimat rumpang Atau kalimat yang belum penuh dengan kata atau istilah yang tepat 2. Melengkapi kalimat dengan kata bentukan yang tepat 3. Menyusun kalimat acak agar menjadi padu Nah untuk materi ini nanti kalimat acak tersebut bisa merupakan kalimat yang isinya urutan menggunakan sesuatu Atau urutan membuat sesuatu Atau urutan tentang deskripsi sesuatu Bisa juga tentang urutan sebuah cerita narasi Selanjutnya nanti anak-anak juga akan belajar mengenai kalimat langsung dan kalimat tidak langsung Apa itu kalimat langsung? Bagaimana penulisan kalimat langsung? Dan apa itu kalimat tidak langsung? Dan yang terakhir yang nanti anak-anak akan pelajari Anak-anak diharapkan mampu memperbaiki tata kalimat Atau struktur kalimat yang masih kurang tepat Sehingga akan menjadi sebuah kalimat efektif Anak-anak demikian tadi pemaparan materi pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 6 Dimana materi tersebut akan kita pelajari selama kurang lebih 1 tahun ke depan Harapan Bu Arini kalian tetap semangat belajar Walaupun masih belajar dari rumah Anak-anak tidak boleh patah semangat Nanti dalam membersamai anak-anak Bu Arini akan menggunakan beberapa metode Yang pertama Pembelajaran atau tugas-tugas akan Bu Arini sampaikan melalui WA grup kelas masing-masing Yang kedua Insya Allah nanti akan ada jadwal terstruktur Yaitu untuk Google Meet Membahas materi-materi pelajaran Dan ada juga sesekali kita akan melaksanakan Zoom Yang ketiga Nanti setiap satu pekan sekali Anak-anak diharapkan mengambil LK atau modul ke sekolah Dimana LK itu berlaku untuk satu pekan Yang isinya tentang materi pelajaran setiap mapel beserta evaluasi Untuk evaluasi diharapkan anak-anak mengerjakan di LK tersebut secara tuntas Rajin sehingga nanti tugas tersebut tidak menumpuk Bu Arini juga akan selalu mengabsen kehadiran kalian setiap hari Akan memberikan tugas kepada kalian Khususnya untuk Muroja'ah surat-surat pendek Setiap pagi Menjelang pembelajaran dimulai Selain itu Bu Arini juga akan mengabsen kalian Siapa saja anak-anak yang melakukan Atau sudah tertib dalam melaksanakan solat lima waktu dan solat sunat lainnya Demikian yang dapat Bu Arini sampaikan di pertemuan virtual perdana kita Semoga apa yang Bu Arini sampaikan bisa kalian pahami Bisa kalian Pahami ya Sehingga nanti Kita dalam belajar Bahasa Indonesia Ataupun PKN Bersama Bu Arini Bisa berjalan dengan lancar Demikian yang bisa Bu Arini sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Bu Arini akhiri Wabilai Tauhid wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh